ini very stream ya kawannya ini yang ini ukurannya udah kurang lebih tiga senti nih yang tengah ini ini artemia air tawar fresh water monkey ini tuh dia hidup bersama jentik-jentik nyamuk ini kekurangannya ya kalau yang ini kita kultur yang ini ada jentik nyamuk karena dia air tawar ya ada nyamuk ya pastinya ada nyamuk terus dia punya caranya juga berbeda dengan yang air asin yang air asin itu digampang lebih gampang kelihatannya susah tapi lebih gampang ya karena yang air asin itu Hai kalau sudah dewasa tiba-tiba ada anaknya kita nggak tahu telurnya dimana ya nggak kelihatan telurnya ini di dasar juga nggak kelihatan akan tetapi kalau yang tawar ini tuh tuh dia mapah telurnya tuh yang ada yang tengah ini tuh di di ininya ada kelihatan tuh telurnya nah banyak telurnya nanti dia buang telurnya di dasar-dasar-dasar dasar-dasar ini apa wadah wadah kultur kita dia buang telurnya di dasar-dasar nya Nah kita harus panen telurnya ini caranya sangat susah kawan ini karena tuh telurnya ini banyak kotoran ya kotoran dia ini panjang-panjang loh kawan besar-besar kotoran yang air tawar ini ekornya berbeda ya yang air tawar ini ekornya cabang kayak walet ya Sebenarnya ini namanya retail kawan ekornya merah bercabang ya ini enggak susah kawan makanya saya lebih senang yang air asin dan ini juga mahal kawan telurnya kawan mahal sekali Hai dia kalau nggak salah 3 gram itu 100 lebih telurnya itu pun enggak enggak netas semua loh itu persentase netasnya sangat-sangat susah yang air tawar ini Hai cuman bedanya telurnya ini telurnya yang air tawar ini abadi kawan jika belum netas disimpan lagi dikeringkan lalu ditetaskan lagi pakai air baru dan ini juga lebih cepat besar yang air tawar jika jika kita ada air hijau ya air hijau yang kayak begini ya saya kasih lihat ya Nah jika ada air hijau ini ini umurnya sekitar 10 hari belasan hari dia sudah 15 hari lah maksimal di 15 hari dia sudah dua senti lebih setengah sampai tiga senti kasih makannya tinggal begini tuang tuang saya wadahnya di sini air hijau ini air hijau saya udah seperti chlorella ya tapi ini tidak di maksudnya ya tidak murni di korela ya soalnya ini kulturnya di outdoor yang saya tahu kalau korelamu nih harus di indoor Hai seperti lab gitu ya seperti laboratorium gitu ya yang ini kita kulturnya di outdoor tanpa tutup ada ikannya nggak papa nah ini fairy shrimp artemia air tawar atau eh fresh water monkey mantap kawan jangan lupa di subscribe ya kawannya di subscribe like dan share ya bye-bye kawan salam satu air .. persecution p mechanik dain 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 selamat menikmati